Kaesang bilang naik private jet ke AS nebeng teman, KPK sebut temannya tidak ikut. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi atau private jet ke Amerika Serikat AS pada Agustus lalu hanya nebeng teman. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tidak ada teman Kaesang dalam private jet tersebut. Yang bersangkutan pergi berempat ya, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024. Pahala menjelaskan empat penumpang private jet itu adalah Kaesang dan istrinya Erina Gudono, kakak istrinya, serta seorang staff. Lebih lanjut, ia tak menjawab secara gamblang soal teman Kaesang yang tidak ada dalam pesawat. Nanti kita tanya sama temannya, ucap Pahala. Ia juga menuturkan tidak ada pasukan pengamanan presiden atau pas pampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. Enggak, kan dibilang, yang bersangkutan, istri, kakak istri, dan staff. Enggak ada pas pampres. Pada Selasa pagi, Kaesang Pangaret berkunjung ke gedung lama KPK yang digunakan sebagai kantor Dewan Pengawas Lembaga Antirasuah tersebut. Kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, itu untuk mengklarifikasi keberangkatannya dan Erina ke Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 yang menggunakan private jet. Kaesang menyebut ia hanya menumpang private jet temannya. Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng, ucap Kaesang, Selasa. Terima kasih telah menonton!